Cerita novel Perintah Kaisar Naga Bab selanjutnya, Ojo Lali Subrek, like and comment ya, yuk gaskan. Bab 36153617 Chen Ping memegang jam di tangannya, dan tiba-tiba jam itu memancarkan cahaya redup, cahaya ini langsung menyelimuti Luo Soehai dan Cheng Jinghui. Luo Soehai dan Cheng Jinghui tidak punya waktu untuk bereaksi. Mereka hanya merasa kesadaran mereka tiba-tiba ditarik oleh kekuatan yang sangat besar. Kemudian mereka terus berputar dalam pusaran waktu, dan keduanya merasa pusing. Ketika pusaran air berhenti, kedua orang itu membuka mata mereka dan menemukan bahwa mereka sebenarnya berada di atas lembah roh darah. Keduanya saling memandang, tetapi mereka tidak menyadari keberadaan satu sama lain. Mereka bisa merasakan satu sama lain, tapi mereka tidak bisa melihatnya sama sekali. Karena sekarang kesadaran mereka telah hilang dan mereka kembali ke masa lalu, sehingga mereka tidak dapat melihatnya sama sekali. Saat ini, lembah roh darah sedang mengalami pertempuran berdarah. Luo Soehai melihat bahwa Cheng Jinghui memimpin murid-murid puncak roh darah dan membantai orang-orang di lembah roh darah secara sembarangan. Kekuatan tingkat ke-8 Cheng Jinghui di alam kesengsaraan tidak dapat dihentikan oleh siapapun di lembah roh darah. Melihat murid-muridnya dibantai satu persatu dan mati di hadapannya, tubuh Luo Soehai gemetar dan matanya penuh amarah. Cheng Jinghui, kamu binatang buas, aku akan membunuhmu. Berhenti, 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 Luo Soehai meraung, tetapi tidak ada yang bisa mendengar aumannya. Adegan yang dilihat Luo Soehai sudah terjadi, jadi tidak bisa diubah. Luo Soehai mengepalkan tinjunya perasaan tidak berdaya menyaksikan murid-muridnya dibantai dan tidak berdaya membuatnya hampir tidak bisa bernapas. Cheng Jinghui melihat segala sesuatu di depannya dengan keterkejutan di wajahnya. Dia tidak tahu metode apa yang digunakan Chen Ping untuk memungkinkan mereka melihat apa yang terjadi pada saat itu. Dia pernah mendengar tentang senjata waktu yang dapat membawa jiwa seseorang kembali ke masa lalu dan melihat apa yang terjadi di masa lalu. Mungkinkah mereka sekarang dipindahkan kembali ke lokasi pembantaian di Lembah Roh Darah? Pada saat ini, di aula puncak Roh Darah, semua orang memandang Luo Soehai dan Cheng Jinghui, keduanya berdiri kosong seperti patung kayu. Tanpa berkedip pun, terlihat jelas bahwa jiwa telah terpisah dari tubuh. Kamu sangat berani, apa yang kamu lakukan terhadap pemimpin sekte kami? Setelah melihat ini, tetua puncak Roh Darah meraung ke arah Chen Ping. Pada saat yang sama, lebih dari selusin murid Blood Spirit Peak melangkah maju dan mengepung Chen Ping. Melihat ini, Demon Mountain Ghost Lao berdiri tepat di depan Chen Ping dan memulai barisan pertempuran. Apakah kamu ingin bertarung? Menjauhlah dariku, kamu pecundang kecil. Setan hantu gunung Lao mengutuk dengan marah pada orang-orang di puncak Roh Darah. Melihat hantu gunung iblis yang marah, orang-orang di puncak Roh Darah ini sedikit takut. Master Sekte kami telah menjadi seperti ini. Orang ini jelas telah memanipulasi Master Sekte kami. Jika Master Sekte kami tidak dapat pulih, Anda tidak akan pernah meninggalkan puncak Roh Darah. Kata sesepuh dari puncak Roh Darah dengan keras, meskipun dia juga takut pada penatua hantu gunung iblis. Sebagai penatua dari puncak Roh Darah, dia harus berdiri dan berbicara sekarang. Jangan khawatir, Master Sektemu akan segera pulih. Kata Chen Ping dengan tenang, begitu Chen Ping selesai berbicara, Luo Souhai dan Cheng Jinghui tiba-tiba bergerak. Saya melihat kemarahan Luo Souhai melonjak, dan dia berkata kepada Cheng Jinghui, Kamu binatang buas, hari ini saya akan memotongmu menjadi ribuan bagian. Setelah mengatakan itu, Luo Souhai menendang ke arah Cheng Jinghui. Ledakan, tendangan ini berhasil dihindari oleh Cheng Jinghui. Tetapi tendangan ini secara langsung menciptakan lubang yang dalam di tanah aula. Semburan energi menyebabkan seluruh aula berguncang, dan akhirnya runtuh. Ketika Chen Ping dan yang lainnya melihat ini, mereka semua melompat ke udara. Melihat kekacauan di bawah ini, kita bisa melihat betapa marahnya Luo Souhai. Tuan Lembah Luo, apa yang terjadi? Hantu Gunung Setan bertanya pada Luo Souhai. Cheng Jinghui, binatang buas ini, adalah orang yang memimpin orang-orang untuk membantai lembah roh darahku. Hari ini aku harus membiarkan dia mati tanpa tempat pemakaman. Luo Souhai mengertakkan gigi, dan tulang-tulang di tubuhnya berderit. Setelah mendengar ini, Hantu Gunung Iblis memandang Cheng Jinghui dengan tidak percaya. Dia tidak menyangka Cheng Jinghui akan melakukan ini. Tuan Lembah Luo, aku akan membunuh orang ini untukmu. Hantu Gunung Setan siap menyerang Cheng Jiahai. Meskipun Mosan Gui Lao berada di alam kesengsaraan tingkat ke-7, dia telah mengalami awan kesengsaraan iblis. Bahkan jika dia bisa menghadapi Cheng Jinghui, yang berada di alam kesengsaraan tingkat ke-8, dia tidak akan memiliki masalah. Terlebih lagi, Cheng Jinghui takut pada Hantu Gunung Iblis dari lubuk hatinya. Sehingga Hantu Gunung Iblis akan lebih unggul dalam pertarungan. Gui Lao, tidak ada di antara kalian yang perlu melakukan apapun. Hari ini aku akan membunuhnya dengan tanganku sendiri untuk membalaskan dendam murid-muridku. Luo Souhai tidak membiarkan Gunung Iblis Gui Lao dan Chen Ping membantu. Dia ingin menangani Cheng Jinghui sendiri. Cheng Jinghui juga memiliki wajah muram saat ini dan tidak menjelaskan apapun. Lagi pula, apapun yang dia katakan sekarang adalah mubazir. Hantu Gunung Setan Lao masih ingin membujuk Luo Souhai, tapi kemudian Chen Ping berbicara. Hantu Tua, biarkan Tuan Lembah Luo menyelesaikannya sendiri. Kita hanya perlu mengawasi yang lain di puncak roh darah. Chen Ping tahu bahwa hanya Luo Souhai yang bisa menyelesaikan masalah seperti ini sendiri. Melihat Chen Ping berbicara, Hantu Gunung Iblis menganggup. Pergilah ke neraka, tepat ketika Luo Souhai mengalihkan perhatiannya ke Iblis San Gui Lao dan Chen Ping. Cheng Jinghui, yang selama ini diam, benar-benar mengambil tindakan. Cheng Jinghui dengan cepat tiba di depan Luo Souhai dan meninjunya. Cheng Jinghui tahu bahwa hari ini adalah situasi kematian. Entah Luo Souhai mati atau dia mati, jadi tidak ada belas kasihan sama sekali, dan tidak ada rasa persahabatan sekte. Ledakan, pukulan Cheng Jinghui hampir meledak dengan seluruh kekuatannya, dan dengan ledakan, riak besar muncul di kehampaan. Tatapan mematikan di mata Luo Souhai menjadi semakin kuat sekarang, Cheng Jinghui akan langsung membunuhnya. Itu bahkan lebih menjadi bukti bahwa dia yang melakukannya. Luo Souhai juga memukulnya dengan kedua tinju saling bersentuhan, tubuh Cheng Jinghui dengan cepat mundur. Luo Souhai juga mundur dengan cepat, dan keduanya seimbang dalam pukulan ini. Namun, Cheng Jinghui bersiap untuk menyerang dengan seluruh kekuatannya, dan Luo Souhai secara pasif menerima serangan tersebut. Jadi dari sudut pandang ini, kekuatan Cheng Jinghui sedikit lebih rendah. Cheng Jinghui memandang Luo Souhai dengan heran dan sedikit mengernyit. Saya tidak menyangka bahwa hanya dalam beberapa hari, kekuatan Anda akan lebih tinggi dari saya. Anda harus tahu bahwa Anda telah ditekan dan dipukuli oleh saya sepanjang waktu. Cheng Jinghui tidak mengerti. Luo Souhai sudah lama sekali, kenapa kekuatannya lebih tinggi dariku? Luo Souhai tidak berbicara, tetapi aura di tubuhnya meledak hingga ekstrim. Alasan mengapa Luo Souhai mampu berdiri tegak di atas Cheng Jinghui sepenuhnya. Karena ketika Chen Ping menyembuhkan Luo Souhai, ramuan itu juga meningkatkan kekuatan Luo Souhai. Awalnya, Cheng Jinghui tidak lebih kuat dari Luo Souhai. Sekarang Luo Souhai telah menggunakan ramuan Chen Ping, kekuatannya telah meningkat dan dia telah melampaui Cheng Jinghui. Inilah mengapa Luo Souhai ingin membunuh Cheng Jinghui sendirian, tetapi Chen Ping tidak menghentikannya, tapi setuju. Beberapa hari yang lalu, Chen Ping tidak akan membiarkan Luo Souhai melawan Cheng Jinghui sendirian. Binatang, pergilah ke neraka. Luo Souhai berteriak keras, lalu menggerakkan kakinya, dan seperti kilat, dia tiba di depan Cheng Jinghui. Lalu dia meninjunya dengan pukulan, pukulan Luo Souhai dipenuhi dengan kemarahan yang tak ada habisnya. Ledakan, Cheng Jinghui kaget dan marah, dia tidak menyangka Luo Souhai lebih kuat darinya. Cheng Jinghui buru-buru melawan, tapi terlempar oleh pukulan Luo Souhai. Master Sekte, setelah melihat ini, tetua dari Puncak Roh Darah berencana untuk bergegas maju bersama para murid dari Puncak Roh Darah. Melihat ini, Demon Mountain Ghost Lao tiba-tiba melambaikan telapak tangannya, dan kekuatan besar menyerang murid Blood Spirit Peak. Lebih dari selusin murid Blood Spirit Peak semuanya dirobohkan oleh kekuatan besar ini. Bahkan tetua Swe Lingfeng jatuh ke tanah dengan keras. Jika kamu berani mengambil tindakan, kamu hanya akan mati. Orang tua hantu gunung iblis mengancam orang-orang ini di Puncak Roh Darah. Mata besar dari Blood Spirit Peak menatap yang kecil, dan tidak ada yang bergerak dengan mudah. Cheng Jinghui menunggu Luo Souhai dengan ganas, dia tidak pernah menyangka kekuatan Luo Souhai akan tumbuh begitu cepat dan membuatnya sangat malu. Tepat ketika Cheng Jinghui tidak tahu bagaimana menghadapi Luo Souhai, pukulan Luo Souhai datang lagi. Dia tidak akan memberi Cheng Jinghui sedikitpun kesempatan untuk bernafas, apalagi belas kasihan sedikitpun. Dia akan memukul Cheng Jinghui sampai mati, ledakan. Luo Souhai meninju dengan marah, dan kekosongan terus bergetar. Cheng Jinghui melawan lagi, tetapi setegup darah muncrat, dan dia terlempar dari tanah. Boom! Tubuh Cheng Jinghui seperti bola meriam, menghancurkan rumah satu demi satu, dan jurang yang dalam langsung tergambar di tanah. Pada akhirnya, Cheng Jinghui menabrak gerbang gunung Blood Spirit Peak, menyebabkan gerbang itu runtuh sebelum dia berhenti. Murid-murid puncak roh darah itu tampak sangat jelek ketika mereka melihat master sekte mereka dalam keadaan ini, sekte mereka berantakan. Meskipun Cheng Jinghui dipukuli seperti ini, Luo Souhai tidak berhenti sama sekali, malah dia mundur dan berada di depan Cheng Jinghui lagi dalam sekejap. Lalu dia mengangkat tinjunya dan meninju Cheng Jinghui yang malu itu lagi. Saudaraku, jangan bunuh aku, aku salah. Cheng Jinghui memandang Luo Souhai dan mulai memohon belas kasihan. Namun, mata Luo Souhai penuh dengan niat membunuh dan kemarahan, dan dia tidak mau mendengarkan permintaan belas kasihan Cheng Jinghui. Jika dia dilepaskan hanya dengan meminta belas kasihan, maka nyawa puluhan murid di Blood Spirit Peak akan terlalu murah. Pergilah ke neraka dan ikuti guru untuk mengakui kesalahanmu. Luo Souhai meninjunya, tapi saat Luo Souhai memukulnya, Cheng Jinghui tiba-tiba menghilang. Seluruh orang itu sepertinya tiba-tiba menghilang. Tinju Luo Souhai menghantam tanah dengan keras, menciptakan lubang yang dalam. Melihat Cheng Jinghui menghilang tiba-tiba, Chen Ping dan Devil Mountain Ghost Lao juga tercengang. Di mana orang-orangnya, kenapa mereka tiba-tiba menghilang? Hantu Gunung Setan Tua bertanya dengan bingung. Luo Souhai juga melihat sekeliling dan tidak menemukan keberadaan Cheng Jinghui. Orang tidak akan menghilang begitu saja, dia pasti ada di dekatnya, rasakan napasnya. Kata Chen Ping kepada Luo Souhai, Luo Souhai menganggup, lalu menggunakan kesadarannya untuk merasakan aura Cheng Jinghui. Tetapi ketika Luo Souhai baru saja melepaskan kesadarannya, dia tiba-tiba merasakan bumi bergetar, dan bumi di bawah kakinya mulai retak, menyebar seperti jaring laba-laba ke segala arah. Di saat yang sama, sinar cahaya keluar dari bawah tanah dan mengelilingi Luo Souhai. Tuan lembah Luo, hati-hati, ini lingkaran sihir. Chen Ping dengan cepat mengingatkan dengan keras. Sebelum Luo Souhai sempat bereaksi, Cheng Jinghui bergegas keluar dari tanah. Sinar cahaya dari sekeliling menyinari tubuh Cheng Jinghui. Pola ilahi muncul di tubuhnya, dan tubuhnya juga memancarkan cahaya. Ledakan, kekuatan Cheng Jinghui meningkat pesat, dan aura manik meningkat di tubuhnya. Wajah Cheng Jinghui penuh keganasan, dan dia tampak menjadi gila. Cheng Jinghui sekarang tampak seperti binatang gila. Kamu memaksaku melakukan ini? Kamu memaksaku mengorbankan hidupku untuk membuka lingkaran sihir yang mencapai surga ini. Cheng Jinghui meraung. Luo Souhai memandang Cheng Jinghui dan tanpa sadar mengerutkan kening. Dia bisa merasakan peningkatan kekuatan di tubuh Cheng Jinghui. Sepertinya formasi ini memiliki kemiripan dengan formasi darah pengorbanan. Pergilah ke neraka. Teriak Cheng Jinghui dengan keras, dan seluruh bumi runtuh. Lalu dia meninju Luo Souhai. Melihat pemandangan ini, hantu gunung setan tua mengerutkan kening dan hendak melangkah maju untuk membantu. Namun, Chen Ping menghentikannya.